Saya sarankan, kalau ada jamu yang seperti itu, itu terlalu canggih Pak. Terlalu canggih dan itu berarti efek sampingnya kemungkinan besar. Ada jamu yang Bapak rasa langsung enak, itu mustahil Pak. Kenapa saya tidak mustahil? Karena obat yang dikasih dokter saja, satu obat dokter itu sempur jamu itu harusnya sepersatusnya. Jadi, yang saya sarankan ya, Pak, mungkin kurangi ya, harus kurangi tenang. Bapak, apakah kita mau obat dokter kumpulan mati? Misalnya kayak obat pegelinu, jamu jamu, jamu jamu, jamu. Kan sudah 2-3 bulan, awalnya sakit terus saya mau kasih obat jamu itu enak. Enak, cuma enggak panjang, enggak jangka panjang, cuma enaknya gelo terus sakit lagi, gitu. Nah, saya katiknya Pak, gitu, aku belum sampai enak, setelah itu, Pak, kerasa langsung, lemutan, pipi langsung, besitik, kayak gitu, setelah langsung. Apa sebelumnya memang sedang-sedang, ya? Sebelumnya agak lembut, tapi enggak, 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 enggak. Jadi, kalau jamu jamu itu, Pak, ngipuk-ngipukkan, ini hasil jamu, ya, ini bahaya semuanya. Kenapa? Karena jamunya itu, kemungkinan ketat ditabur. Ini jamunya biasanya kayak sama steroid, gitu, Bu. Nah, steroid ini, itu memang kayak obat dewa, ya. Jadi, dia menghilangkan secara cepat, tapi dia marah, justru, dia tidak baik untuk dalamnya, gitu. Tadi, misalnya kayak sendi, ya, tambahkan sendi. Nah, kalau setelah ini, nyaringnya dihilangkan, tapi sendinya tambah pinti, gitu. Tambah, 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 setelah itu makan. Itu, Pak, tangan, fit mengecil. Terus, bulannya naik. Terus, bulannya normal ini, udah, udah, peran lagi, udah. Iya, iya. Sekarang pun sedang apa, bulannya? Bulannya, belum apa. Agak kecil, ya, Pak. Kemarin, pas bulannya tinggi, agak kecil. Tapi, dalam normal ini, tidak tinggi lagi. Steroid itu, ya, Pak, ya, itu bisa naikkan bulan, efeknya. Terus, bikin badan pintar, bikin rusak hati, pankreas, terus limpa, terus lambung. Jantung juga, Pak, Anda bisa kena. Makanya itu agak kebalian. Cuma, biasanya, memang, naik agak jamu, yang Bapak rasa langsung enak, itu mustahil, Pak. Ya, kenapa saya kena, mustahil, karena obat yang dikasih dokter aja, satu obat dok, satu obat dok, satu obat dokter itu sempur, jamu itu harusnya seperseratusnya, kasiannya. Jadi, ketika nanti kita ada obat nyeri, yang berasal dari jamu, terus kok enak banget, mau ditulih berapa, itu ditampuri atau enggak? Masalahnya, kalau ditampuri atau tidak, ditampurannya itu benar enggak posisi, terus sesuai tidak untuk berapa, kayak gitu. Padahal, si tukang jamu ini tidak mengetahui, periksa aja pula, cuma bilang, ngorok, kelindung, kan gitu. Ya, kalau, jadi, takutnya, yang ada di jamu, campuran yang ada di jamu itu, berkahaya, gitu loh. Karena dosisnya enggak tepat, dan obatnya juga enggak tepat aslinya, gitu. Saya sarankan, kalau ada jamu yang seperti itu, itu terlalu cangih, Pak. Ya, kalau terlalu cangih, dan itu berarti efek sampingnya kemungkinan besar, gitu. Karena, enggak ngerti apa yang dikasih, bahkan saya pun ya, yang ngasih steroid, itu saya pilih-pilih pasien. Kalau yang berat banget, baru tak kasih, gitu. Misalnya, kayak cedera leher, cedera kepala baru, gitu. Itu baru saya kasih atas cedera sarankan baru, gitu. Ya, boleh pada pasien yang dengan lama, gitu. Iya, enak, kayak, apa ya, namanya, oh, enak obat. Terlalu, langsung mari. Neng, fondasinya enggak kuat, gitu loh, Pak. Jadi, misalnya, kayak gini. Kebunan, gitu loh, steril itu sepangsa kayak incat kemas. Tapi, derunnya, justru, bahkan fondasinya itu enggak digenderin. Jadi, kalau dicat kemas apapun, suatu saat akan rubuh, gitu enggak? Nah, itu, apa namanya, yang saya harapkan, itu pasien itu sembuhnya itu di dalamnya. Bukan hanya luaran saja. Nek nyeri, dan sebagainya, gampang, kalau mau misau ngobati. Cuman, fondasinya, itu harus benar dulu. Nah, ini, Bapak, sudah kena efek salmisteroik, jadi enggak tinggi. Nah, cewu gemuk, sembuhnya yang aneh. Ini gede, ini kecil, ya kan? Terus, ibunya, ya, itu kena efek salmisteroik. Ya, itu, benar-benar sih, ya, Pak? Iya, ya. Kena efek salmisteroik sampai situ lagi, ya. Nah, nanti, kita akan simpung daisinya ini dulu, ya. Oke?